Hai Gemini, Sun, Moon, Rising, Venice. Gemini ini adalah general reading untuk energi kejutan yang akan kamu dapatkan setelah lebaran. Saya up-nya di bulan Ramadan ya, jadi kita akan cari tahu lebaran sebentar lagi itu bakal ada kejutan apa yang kamu terima setelah lebaran. Bacaan ini timeless, jadi kapanpun kamu membutuhkan setelah lebaran, semoga ini bisa menjadi motivasi sekaligus juga antisipasi. Kalau yang negatif mungkin bisa kamu jadikan sebagai antisipasi ya. Oke, dibantu untuk like, subscribe, dan klik loncengnya dulu ya untuk kamu yang baru bergabung di channel Intuisi Miss M. Gemini, kejutan untukmu setelah lebaran. Mari kita lihat ada kejutan apa setelah lebaran. Para Gemini, kamu punya Page of Cups. Page of Cups. Berikutnya, ada The Star. Oke. Setelah The Star, ada Eight of Pentacles. Three of Cups. Di bagian bawah kartu, kamu punya Ten of Wands. Ya, Ten of Wands. Tanggung jawab yang cukup besar ya, yang saya lihat di sini, kamu dapatkan di periode setelah lebaran. Tanggung jawab ini mungkin akan cukup menjadi beban kamu. Tetapi, yang perlu di garis bawah di sini, tanggung jawab ini adalah sebuah tanggung jawab yang cukup berharga. Kenapa begitu? Karena hanya kamu yang bisa menyelesaikan. Intinya, kamu adalah orang yang terpilih, yang akan menyelesaikan dan bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. Oke, mari kita lihat sama-sama energi yang lainnya. Di energi Page of Cups, saya lihat ada seseorang yang datang setelah lebaran ini. Di mana orang ini mungkin kamu sudah kenal, ada ikatan emosional antara kamu dengan seseorang ini ya, Gemini. Kalau dari faktor usia, mungkin usianya ya, lebih muda atau sepantaran. Tetapi tidak lebih tua, lebih muda atau sepantaran. Kita lihat kejutan ini. Temperance. Ada Four of Pentacles. Dan The Empress. Wow. Kejutan setelah lebaran, dia bawa hadiah loh buat kamu, saya lihat. Dia bawa hadiah. Tapi dia minta maaf dulu nih kayaknya Gemini sama kamu. Dia datang ke kamu ini untuk minta maaf ya. Untuk memperbaiki situasi hubungan kalian. Yang awalnya hubungan kalian itu stuck. Yang awalnya hubungan kalian itu hanya saling memperhatikan. Tidak ada kemajuan gitu loh. Jadi ya, dia memperhatikan kamu, kamu pun juga mungkin memperhatikan dia. Kejutannya, di periode setelah lebaran itu, dia akan datang. Minta maaf sama kamu, dan dia akan bawa hadiah. Kenapa saya bilang dia akan bawa hadiah? Ada energi The Empress di sini. Dia akan berusaha untuk menservis kamu, memberikan yang terbaik. Itu yang saya lihat. Memberikan sesuatu. Karena dia sangat sadar bahwa dia ada kesalahan sama kamu. Siapakah dia? Ini benar-benar kejutan. Karena kamu tidak akan nyangka kalau Gemini dia akan datang dan dia bersedia untuk minta maaf ke kamu. Apalagi, apa ya, istilahnya memohon-mohon kalau yang saya boleh bilang di sini. Oke, untuk mendapatkan maafmu. Kita lihat yuk, Gemini. Kejutan apalagi yang kamu dapatkan setelah lebaran. Saya melihat ada The Star. Ada impian, harapan, dan cita-cita yang terwujud di sini. Ada keinginan. Dan juga ada sesuatu yang sudah kamu impikan lama. Ini sudah mulai mendekat. The High Priestess. Wow, ini kejutan sekali. Oke. Ten of Cups. Satu lagi ada channel Pensekos. Ini kejutan banget ya, karena kalau saya melihat ini terkait dengan biaya pendidikan gitu. Jadi mungkin beberapa Gemini akan belajar lagi dalam arti kembali ke kampus. Atau memang kamu sekarang lagi pengen kuliah lagi. Pengen menempuh pendidikan lagi. Pengen mempelajari sesuatu lagi. Kamu akan mendapatkan support penuh dari keluarganya. Keluarga kamu akan mendukung harapan, impian kamu supaya bisa terwujud. Bahkan supportnya ini bukan hanya secara sikis, secara fisik, tapi juga materi. Kamu akan didukung sepenuhnya. Biaya ditanggung. Oke. Biaya ditanggung. Ini benar-benar hal yang mengejutkan menurut saya. Karena saya melihat mungkin Gemini sudah merencanakan ini sejak lama. Tapi belum ada perkembangan. Dan di setelah lebaran ini baru ada kabar baik. Oke. Sesuaikan situasi masing-masing Gemini ya. Karena tidak semua Gemini akan sama. Apalagi kejutan yang akan didapatkan para Gemini setelah lebaran ini. Ada Eight of Pentacles. Justice. Oke. The Tower. Dan The Star. The Star-nya sampai keluar dua kali ya. Yang saya rasakan kamu bekerja keras, kamu berupaya sangat maksimal. Untuk bisa mungkin menabung, mengumpulkan aset, kerjanya sampai lembur-lembur nih saya lihat kerja keras yang bisa dibilang luar biasa. Kerasa banget. So, dengan energi justice, saya lihat yang kamu upayakan itu akan berimbang. Karena kamu bekerja keras, maka situasi sulitmu akan selesai. Situasi sulit apa itu? Ya, misalnya di pekerjaan, di karir, di keuangan. Situasimu akan selesai. Karena ada energi The Tower dan justice akan stabil. Akan seimbang dari aspek kehidupan kamu. Oke. Ini kan sesuai dengan harapan dan cita-cita kamu dengan energi The Star ini ya. Apalagi Nine of Wands. Nah, banyak kesempatan-kesempatan yang datang kepada kamu. Pekerjaan khususnya. Ada banyak project yang akan kamu hampiri atau kamu dapatkan di periode setelah lebaran. Cuman nggak bisa kamu lakukan dalam satu waktu. Ini harus sekali-sekali nih. Atau maksudnya bukan sekali-sekali. Maksudnya, kamu harus milih dulu yang mana dulu yang kamu kerjain gitu loh. Bikin sekalian prioritasnya. Kamu pilih dulu. Kalau memang yang lainnya masih bisa di hold, masih bisa nunggu antrian, ya kamu antrikan. Jangan ada keserakahan di sini. Karena ada kartu The Devil keluar juga. Ini adalah kartu keserakahan. Jadi, khawatirnya ketika ada banyak keberuntungan, entah itu project, kesibukan. Kemudian, kamu mendapatkan sebuah penyelesaian dari kerja keras kamu. Kamu juga dapat dukungan secara penuh dari keluarga. Baik secara sikis maupun juga secara materi ya. Di sini saya rasakan ini akan bisa mendatangkan keserakahan dalam hati. Hati-hati dengan itu. Atau sebaliknya, ini bisa juga beberapa orang di sekitar Gemini akan iri gitu loh. Karena keberuntungannya kamu dapat semua. Apalagi di sini ada Three of Cups. Ini benar-benar kejutan. Karena Three of Cups ini kamu bertemu dengan banyak orang. Kamu melakukan agenda meeting. Dan di agenda itu menghadirkan kesempatan-kesempatan atau ada hal-hal baik yang kamu dapatkan. Ini adalah tentang tanggung jawab tadi di awal. Seperti yang saya bilang. Ini adalah tentang tanggung jawab. Yang di mana kamu terpilih untuk menuntaskan tanggung jawab itu. Untuk memikul tanggung jawab itu. Queen of Pentacles. Soal uang. Jika ada yang bingung soal urusan uang tentang pendidikan, misalnya biaya pendidikan, biaya pembelajaran, atau mungkin ya secara finansial, secara umum termasuk karir, pengembangan karir. Jangan khawatir. Karena soal uang, saya lihat akan banyak rejeki datang dari berbagai arah ya di sini. Untuk para Gemini setelah lebaran. Tetapi ingat ada catatannya di Eight of Pentacles di sini dan di Nine of Wands. Kamu perlu berjuang. Kamu perlu mengusahakan itu. Karena kalau kamu berjuang, maka energinya akan stabil. Yang kamu keluarkan, maka itu yang akan kamu dapatkan. Oke, di energi Justice. Gemini. Kejutan yang kamu dapatkan setelah lebaran. Pesan apa yang muncul untuk kamu? Ada Deepening. Lalu berikutnya. Pesan yang kedua. Ada Faith. Ya, ini tentang sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang bisa dibilang keyakinan, lalu juga keajaiban. Sesuatu yang luar biasa. Yang sepertinya nggak mungkin datang. Justru kejutannya di setelah lebaran ini. Itu akan satu persatu muncul. Satu persatu datang. Oke. Cinta terbuka untuk bisa menerima apapun yang dibayangkan. Jadi, ini tergantung dari apa yang kamu pikirkan sekarang. Apa yang kamu yakini sekarang. Dengan adanya Deepening, saya melihat di sini ada energi kebijaksanaan ya. Energi kepasrahan seperti itu. Kemudian juga ada kedamaian yang akan kamu dapatkan. Terkait hal yang berhubungan dengan kejutan setelah lebaran. Silakan disesuaikan situasi masing-masingnya Gemini. Terima kasih sudah sampai di sini. Like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kita ketemu di pembacaan yang lain. Bye-bye.